Dan kali ini, Rizky akan menceritakan kisah cinta dalam diam, Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra. Al-Quran telah menyuratkan banyak hal terkait kehidupan umat muslim, termasuk juga prihal suratan tentang pasangan hidup. Penjelasan mengenai ayat Al-Quran tentang jodoh bisa semakin menambah keyakinan akan takdir tersebut. Al-Quran memang merupakan pedoman untuk umat muslim yang berisi tentang peringatan dan ilmu dari Allah SWT. Kitab suci Al-Quran memiliki penjelasan mengenai ibadah kepada Allah SWT. Selain ibadah sholat dan berpuasa, terdapat juga ibadah lainnya, yakni pernikahan. Pernikahan Jodoh menurut Islam adalah salah satu misteri, sebab hanya Allah SWT yang mengetahui dan menentukan jodoh untuk setiap hambanya. Apakah seseorang sudah bertemu dengan jodohnya atau belum? Selalu ada rahasia Allah dibaliknya. Bagi umat Islam, diyakini bahwa saat berdoa untuk mendapatkan jodoh dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Maka akan didatangkan jodoh dari Allah pada waktu yang tepat. Bagaimana jodoh ditentukan dan setiap apa Allah SWT memberikan yang terbaik untuk hambanya tentang pasangan hidup ini telah tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran tentang jodoh. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia surga. Quran Surat An-Nur ayat 26 Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surat Ar-Rat ayat 38 Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, Supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, Dan dari diri mereka sendiri, Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36 Dan sesungguhnya, Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Quran Surat An-Najm ayat 45 Jika membahas tentang kisah paling romantis, Kisah antara Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra, Harus masuk ke dalam pertimbangan. Dari keduanya, Kita dapat mempelajari, Bahwa cinta itu hal yang suci, Dan harus dijaga. Ali bin Abi Talib, Sudah mengagumi putri Rasulullah sejak lama, Tetapi, Ia tidak memiliki keberanian, Untuk mengungkapkan dan masih terlalu mudah, Untuk urusan percintaan. Jadi, Cara terbaik untuk menjaganya, Ialah dengan menitipkan rasa cinta, Hanya kepada Allah SWT. Kisah cinta Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra, Menjadi cerita cinta yang fenomenal, Dalam sejarah Islam. Terdapat banyak hal, Yang dapat dipelajari dari kisah cinta Fatimah Az-Zahra, Dan Ali bin Abi Talib. Ini adalah sebuah kisah cinta, Dari dua manusia, Yang memiliki kedudukan yang tinggi, Di sisi Allah SWT. Yang membuatnya menarik adalah, Karena keduanya menyimpan rasa cinta itu, Dalam diam. Kisah cinta mereka, Sangat terjaga kerahasiaannya, Dalam kata, Sikap, Maupun ekspresi keduanya. Bahkan, Konon setan pun tak bisa mengendusnya. Mereka menjaga kesucian cintanya, Hingga Allah SWT menghalalkannya. Dan hebatnya lagi sobat, Sebelum keduanya disahkan menjadi suami istri, Allah SWT sudah terlebih dahulu, Menikahkannya di langit. Subhanallah. Ali bin Abi Talib adalah sepupu, Dan salah satu sahabat yang istimewa bagi Rasulullah. Sayyidina Ali tinggal bersama Rasulullah, Dan beliau merupakan seorang kesatria, Yang gagah berkasa. Beliau mengikuti semua perang, Kecuali perang tabuk. Dan tak diragukan lagi sobat, Sayyidina Ali adalah sosok laki-laki yang hebat. Sayyidina Ali, Dilahirkan dari seorang ibu, Bernama Fatimah binti Azad. Dimana Azad adalah anak dari Hashim. Ketika Sayyidina Ali lahir ke dunia, Rasulullah sangat bahagia, Karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Keluarga Sayyidina Ali pun, Memberikan kesempatan kepada Rasulullah, Dan Sayyidina Hatija, Untuk menghasil Sayyidina Ali, Dan menjadikannya sebagai putra angkatnya. Rasulullah dengan senang hati, Menerima Sayyidina Ali di keluarganya. Karena ayahnya, Yaitu Abi Talib, Adalah orang yang merawat Rasulullah, Sedari kecil, Hingga beliau dewasa. Sementara itu, Fatimah Azhara adalah putri Rasulullah yang sangat taat, Dan paling disayang oleh ayahnya. Fatimah selalu berada di samping ayahnya. Dalam setiap kisah perjuangan agama Islam, Di tengah kafir Qureshi, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, Adalah dua orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah bersahabat sejak mereka kecil. Sejak Sayyidina Fatimah masih kanak-kanak, Sayyidina Ali sudah sering memperhatikan kesalihan dan tingkah laku Sayyidina Fatimah. Pada suatu hari sobat, Rasulullah pulang dengan kondisi berlumur darah, Dan kepala beliau berlumur isi perut unta. Sambil menangis sedih, Sayyidina Fatimah membersihkan luka ayahnya, Dengan perlahan dan penuh cinta. Sayyidina Fatimah merasa sakit hati, Ayahnya tak pantas diperlakukan seperti ini oleh kaumnya. Maka seketika itu, Sayyidina Fatimah yang masih kecil pun bangkit dan berjalan menuju Ka'bah. Di sana ada para pemuka Qureshi yang tengah tertawa, Dan seolah membanggakan tindakan mereka terhadap Rasulullah. Dan waktu pun terasa seketika berhenti, Saat dengan keberaniannya, Sayyidina Fatimah membentak mereka dan melakukan pembelaan terhadap ayahnya. Sayyidina Ali yang menyaksikan hal itu, Mendadak merasakan hatinya seperti berdesir hebat. Ada rasa kagum yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ketika tubuh dewasa, Sayyidina Ali adalah pemuda yang miskin. Ia hanya tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil. Di dalamnya tak ada harta apa-apa. Hanya ada pedang, Baju besi, Serta beberapa tepung kasar untuk membuat roti. Kedaraannya pun hanya sekor unta yang sudah sangat tua. Pada suatu hari, Ada berita yang berhasil membuat Sayyidina Ali tersentak. Tersebar sebuah kabar bahwasannya Sayyidina Fatimah dilamar oleh seorang pria. Bahkan orang yang melamar Sayyidina Fatimah ini bukanlah orang biasa sobat. Dia adalah orang yang akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Pria yang melamar Fatimah adalah pria yang beriman dan ahlaknya tidak diragukan lagi. Bahkan dia adalah orang yang membela Islam sejak awal risalah Nabi. Dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali pun berkata, Siapalah aku dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Lihatlah betapa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Dan lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan serta sodagar Mekah yang masuk Islam di tangannya. Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Tolhah, Subair, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Sedangkan aku Ali bin Abi Talib yang semasa kanak-kanak kurang pergaulan. Dan lihatlah betapa banyak budak muslim dan kaum fakir yang dibebaskan dan dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal, Habab, keluarga Yasir, serta Abdullah ibn Mas'ud. Sedangkan aku tak sanggup melakukan semua itu. Dari sisi ekonomi pun Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sodagar. Insya Allah beliau lebih bisa membahagiakan Fatima. Sedangkan aku Ali bin Abi Talib hanyalah pemuda Arab miskin yang berasal dari keluarga miskin. Kemudian Sayyidina Ali terdiam sejenak dan kembali berkata, Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku dan aku mengutamakan kebahagiaan Fatima atas cintaku. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkendak lain. Lamaran Abu Bakar ditolak oleh Sayyidina Fatima dan Rasulullah. Berita ini membuat semangat Sayyidina Ali tumbuh kembali untuk mempersiapkan diri menyambut Sayyidina Fatima. Tapi setelah Sayyidina Ali berusaha memantaskan dirinya untuk Sayyidina Fatima, ternyata cobaan kembali menerpanya. Ada pria lain yang mencoba melamar Sayyidina Fatima. Pria ini pun tak kalah hebatnya dengan Abu Bakar. Pria ini adalah pria yang soleh, yang gagah perkasa. Pria ini merupakan tokoh yang sejak masuk Islam menjadikan kaum mu'minin berani untuk unjuk gigi. Pria ini adalah pria yang paling ditakuti oleh para setan dan membuat musuh-musuh Allah dari golongan manusia bertekuk lutut di hadapannya. Pria ini juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah. Nah sobat, kira-kira siapakah pria yang melemar Fatima ini ya? Kalau sobat sering menonton video dari Rizki Nur Hidayah, pastinya sudah tahu dengan ciri-cirinya kan? Benar, beliau adalah sahabat Umar bin Khotab. Umar memang belakangan masuk Islam jika dibandingkan Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi siapa yang tidak tahu kalau Umar adalah sosok dibalik semangat kaum muslimin sejak beliau masuk Islam? Umar juga yang melakukan pembelaan paling dahsyat kepada Rasulullah serta kaum muslimin jika direndahkan oleh orang-orang kafir. Dan sekali lagi sobat, Sayyidina Ali mencoba untuk ikhlas dan merelakan Sayyidina Fatima untuk Umar bin Khotab. Namun, kemudian Sayyidina Ali kembali dibuat bingung karena lamaran dari Umar pun juga ditolak oleh Sayyidina Fatima dan Rasulullah s.a.w. Tak sampai di situ, salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdurrahman bin Auf yang merupakan salah satu orang paling kaya raya di Arab datang menemui Rasulullah dengan maksud melamar Sayyidina Fatima. Abdurrahman membawa seratus ekor unta Mesir bermata biru serta uang sebanyak 10.000 dinar. Namun sekali lagi, Rasulullah dan Sayyidina Fatima pun menolak lamaran itu. Akan tetapi, kekhawatiran Sayyidina Ali pun berakhir sampai di sini. Karena ternyata, para sahabat yang lain pun juga ikut melamar Sayyidina Fatima, tak terkecuali juga sahabat Usman bin Afan. Usman juga melamar Sayyidina Fatima dengan membawa mahar sama seperti yang dibawa oleh Abdurrahman. Dan ternyata, lamaran Usman pun juga ditolak oleh Sayyidina Fatima dan Rasulullah. Kini, empat sahabat sudah memberanikan diri untuk melamar Sayyidina Fatima, putri Rasulullah tersebut. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Pada suatu hari, ketika Sayyidina Ali sedang bersama dengan para sahabat Ansur, Salah seorang sahabat Ansur berkata, Wahai sahabatku Ali, mengapa bukan engkau saja yang mencoba melamar Fatima? Aku punya firasat bahwasannya engkau lah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi. Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, Siapa? Aku. Lalu mereka berkata, Iya, engkau wahai saudaraku. Sayyidina Ali menjawab, Wahai saudaraku, seperti yang kalian tahu, Aku hanyalah pemuda miskin. Tidak ada yang bisa aku andalkan. Kemudian, para sahabat Ansur pun berusaha untuk menguatkan Sayyidina Ali. Tak ada salahnya engkau mencoba, wahai saudaraku. Kami ini di belakangmu. Lantas, Sayyidina Ali berfikir, Mungkin tidak ada salahnya juga yang mencoba dan menyampaikan maksud hatinya kepada Sayyidina Fatima dan Rasulullah. Pada suatu hari, Sayyidina Ali pun akhirnya datang menemui baginda Nabi dan menyampaikan maksud untuk melamar putri kesayangannya. Ketika Sayyidina Ali sudah berhadapan dengan baginda Nabi, Nabi pun bertanya, Wahai putra Abi Tolib, Apa yang engkau inginkan? Bukannya menjawab, Sayyidina Ali malah terdiam membisu. Beliau merasa sangat gugup. Kemudian Rasulullah pun mempertegas pertanyaannya, Wahai Ali, Engkau ada perlu apa datang ke sini? Sayyidina Ali masih diam, Lidahnya terasa membeku. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, Wahai Ali, Apakah engkau ke sini hendak melamar Fatima? Sejenak, Sayyidina Ali terdiam. Kemudian dengan suara bergetar, Sayyidina Ali pun menjawab, Iya Rasulullah, Aku hendak meminang Fatima. Lalu Rasulullah beranjak pergi dan menemui putrinya. Sayyidina Fatima, Beliau hendak bertanya, Apakah Sayyidina Fatima Mau menerima lamaran dari Sayyidina Ali? Ketika ditanya, Sayyidina Fatima terdiam. Rasulullah pun akhirnya menyimpulkan, Bahwasannya diamnya Sayyidina Fatima bertanda kesetujuannya. Kemudian, Tanpa bertanya lagi, Rasulullah kembali menemui Sayyidina Ali dan bertanya, Ohai Ali, Apakah engkau memiliki sesuatu, Yang bisa engkau jadikan sebagai mahar? Sayyidina Ali senang bukan kepalang, Karena ternyata lamarannya diterima. Sayyidina Ali tak menyangka, Kalau ternyata Sayyidina Fatima menerimanya. Padahal, Sebelumnya Sayyidina Ali sudah sangat pasrah, Dan sudah menerima, Jika lamarannya akan ditolak. Sayyidina Ali pun akhirnya menjawab, Orang tuaku menjadi penebusnya untukmu. Ya Rasulullah, Selama ini tak ada yang ku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman. Kemudian, Ada sebuah pedang, Dan sebuah baju sirah dari besi. Sambil tersenyum, Rasulullah pun bersabda, Wahai Ali, Tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, Karena dengannya engkau membela diri dari musuh Allah SWT. Dan tidak mungkin juga, Engkau berpisah dengan untamu, Karena jika engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu, Aku terima mahar baju besimu. Juallah, Dan jadikan sebagian mahar untuk putriku. Wahai Ali, Engkau wajib bergembira, Sebab Allah SWT sebenarnya sudah lebih dulu menikahkan engkau di langit, Sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Hadis ini direwayatkan oleh Ummu Salamah R.A. Kemudian, Sayyidina Ali menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham, Dan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun langsung membagi uang tersebut menjadi tiga bagian, Satu bagian untuk kebutuhan rumah tangga, Satu bagian untuk keuangian, Dan satu bagian lagi dikembalikan kepada Sayyidina Ali, Sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang akan menghadiri pesta. Setelah segalanya siap, Dengan perasaan puas dan hati gembira, Dan disaksikan oleh para sahabat Nabi, Mulailah, Sayyidina Ali mengucapkan ijab kubul, Sebagai pertanda sahnya pernikahan. Kemudian, Rasulullah pun bersabda, Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan aku, Untuk menikahkan Fatimah Putri Khotija dengan Ali bin Abi Talib. Maka saksikanlah, Sesungguhnya aku telah menikahkan dengan mas kawin 400 dirham, Dan Ali Ridho menerima maharat tersebut. Keduanya akhirnya sah menjadi suami istri, Meskipun di dalam kehidupan sehari-hari, Mereka selalu berada dalam kemiskinan. Bahkan disebutkan, Bahwasannya Rasulullah sangat terharu, Dan bangga melihat tangan Fatimah yang kasar, Karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Setelah dihalalkan oleh Allah SWT, Terjadilah dialog yang sangat menggetarkan sobat. Dalam suatu rewayat, Dikisahkan bahwa suatu hari, Setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, Wahai suamiku, Maafkanlah aku, Karena sebelum menikah denganmu, Aku pernah merasakan satu kali jatuh cinta, Kepada seorang pemuda, Dan aku ingin menikah dengannya. Sayyidina Ali pun bertanya, Siapakah pemuda itu, Wahai istriku? Mengapa engkau tidak menikah dengannya? Sambil tersenyum, Fatimah pun menjawab, Pemuda itu adalah dirimu. Dengan perasaan terharu, Sayyidina Ali pun tersenyum, Sambil menatap istrinya, Sayyidina Fatimah. Subhanallah, Itu adalah pujian terbaik dari seorang istri, Yang bisa membahagiakan hati suaminya. Mencintai dalam diam, Kuat, Dan mengikhlaskan, Serta yakin, Bahwa Allah SWT selalu memberikan yang terbaik. Walaupun Ali bin Abi Talib, Tidak memiliki ekonomi yang sempurna, Tapi komitmennya sempurna, Sehingga Allah mempermudah jalannya. Subhanallah, Kisah yang sungguh romantis sekali ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat, Dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih, Sekian dari Rizki, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.